Intro Insiden kapal tanker menabrak jembatan 2 barelang kota Batam keplawan Riau pada Rabu 23 Januari 2019 menjadi tanggung jawab pemilik kapal tanker bernama MT Eastern Glory berbendera Mongolia. Saat ini tanker Eastern Glory telah dievakuasi oleh tim dari Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Kepri. Evakuasi berlangsung selama 1 jam pada Rabu malam 23 Januari 2019 dengan menggunakan 3 tak bot yang mendorong kapal untuk kembali sandar di Dermaga Terminal BBM PT Jagad Energi di sekitar jembatan 2 barelang. Direktur Pol Ayrut Polda Kepri Kombes Polisi Benyamin Sabta mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 18 orang awak dan petugas dari perusahaan agen kapal. Di antara awak kapal terdapat 8 orang warga negara Sri Lanka dan hingga kini penyelidikan terhadap kemungkinan kelalaian ataupun pelanggaran masih dilakukan atas insiden tersebut. Apakah ada unsur kelalaiannya, unsur bidananya? Nah saat ini kita masih melakukan penyelidikan tentunya kita berkoordinasi dengan mencari keterangan-keterangan baik berhadap masyarakat kemudian terhadap perusahaan sendiri atau ejen kapal kemudian takut yang menariknya juga ya intinya yang mengetahui lah termasuk dari BP Batam berkaitan dengan kemungkinan ada kerusakan daripada jembatan 2 barelang. Sementara itu berdasarkan pemeriksaan visual oleh tim pembangunan jalan dan jembatan badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam sisi, fondasi dan bagian penyangga jembatan tampak pecah dan tergores. Kepala BP Batam Edi Putra Irawadi mengatakan jembatan ini dinyatakan masih aman dan layak dipergunakan sedangkan untuk kerugian yang dialami masih belum bisa diperkirakan pemeriksaan struktur jembatan yang lebih detail akan dilakukan oleh konsultan dan ahli konstruksi dari Kementerian PUPR. Siapa yang bertanggung jawab? Itu aja yang dikejar. Belum? 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 Belum ada detail ya? Kalau dipercayakan ada lah naprak di depan, ada kerusakan pada jembatan kalau orang 2 ya kalau dipercayakan. Tapi sekarang yang dikejar adalah lagi ngitung berapa kerugiannya, mengapa saja, dan siapa yang bertanggung jawab. Kapal tanker MT Eastern Glory dengan agen kapal PT Jati Catur Niaga Trans diketahui berlayar dari Malaysia dan tiba di Batam sejak 4 September 2018 lalu saat kapal didorong 2 buah takbot untuk keluar dari dermaga PT Jagat Energi yang berlokasi di sekitar jembatan 2 Barelang. Kapal malah tampak terbawa arus laut yang cukup kuat saat itu sehingga langsung menabrak bagian tengah sisi jembatan 2 Barelang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.